Tampan dan populer, Arbani Yasis tentulah sudah disukai kaum hawa. Tapi cowok kelahiran Jakarta Oktober 1994 ini bukan sosok yang mudah mengumbar cerita asmara. Ia mengaku pernah memiliki kekasih tapi hubungannya hanya bertahan tiga bulan. Setelah itu tak ada cerita yang tersisa. Udah lupa aku buat apa diingat-ingat. Masa lalu tuh cuma masa lalu tuh kayak kita ngeliat spion aja. Set udah gitu. Kan dulu kan kalau jaman sekolah SMA kan kalau pacar kan diceng-cengin terus tuh kan dicie-cie-cie-cie. Nah itu bikin malu sih, bikin kakunya tuh karena itu sih. Nyari tahu tentang mantan juga gak mau sih. Kayak yaudahlah. Namun rumor asmara toh tak bisa dihindari Bani. Lakon romantis yang ia perankan dengan artis cantik Dinda Anzani membuahkan rumor cinta lokasi di antara mereka. Kanon rumor itu sempat mengusik hubungan Dinda dengan kekasihnya. Di luar sinetron, kita punya cinta masing-masing. Dia punya cinta masing-masing. Aku punya cinta sendiri, dia juga punya cinta juga. Namanya pasangan, kalau udah saling sayang pasti dong ada cemburu. Namanya sayang. Jadi wajar. Cuma kita profesional. Kerjaan kita di dunia entertainment, apalagi di dunia aktif. Jadi ya kalau misalnya mau berpasangan sama kita ya harus sabar aja. Karena kita disini bukan apa, kita cuma kerja disini. Kita saling dia ngasih pengertian ke pacarnya, aku juga ngasih pengertian ke pacarnya. Kisah cinta di lokasi syuting memang selalu menjadi bumbu segar di kalangan para pemain sinetron muda. Arbani Yasis pun tak bisa menepi dari fenomena yang sudah jamak terjadi itu. Dan kini muncul cerita tentang kedekatannya dengan Mufida Omar Nahdi. Salah satu lawan mainnya di sinetron Roman Pichisan. Apalagi setelah ibu bunda Bani secara terang-terangan menyatakan rasa sekanya Mufida gadis perdara Arab. Terima kasih telah menonton. Kalau di lokasi syuting, pure temenan semua sih. Apalagi sama Dinda kan, gak mungkin juga sih aku sama Dinda. Dinda juga udah punya pacar kan. Dan aku sama Dinda juga udah full chemistry aja sih antara Roman dan Wulan. Gak ada cinlo kok disini. Kisah kedekatan Bani dengan Fida mungkin kebetulan belaka. Sebab Bani memang mencari kekasih yang berdarah Arab. Walaupun itu bukan kriteria tunggal. Sebab Bani sesungguhnya menginginkan jalan pendamping yang setia melayani rumah tangga dan suami. Dia tuh suka sama cewek yang terhadap Arab-Arab. Fida lu cari seneng dulu Fida. Nentang-entang lo Arab, lo seneng. Aku ngertiin aku. Terus anaknya asik. Nyambung ngobrolnya. Rajin ibadah. Bisa masak. Terus juga... Ya pokoknya yang bisa mikat hati orang tua lah enggak. Ya itu Bani-nya mau suka sama siapa aja boleh sama Fida boleh. Sama siapa yang dia sukain yang dia suka. Sasa aja ya Fida ya. Iya sasa aja. Kan gak harus yang dia suka yang Arab-Arab. Bukan berarti harus Fida. Iya kan banyak ya. Yang Arab gak cuma aku. Mungkin karena di lokasi ini ada yang Fida ya mungkin Fida ya jantinya. Tapi karena di luar ada ya. Kita kan gak tau.